Intro Ini saya lagi kedatangan tamu Kamu sudah tahu dari wajahnya ini artisnya keren banget, tapi sekarang jadi youtuber sih, kelihatannya sih ya memang pertunjukan mulai gak ada, hahaha emang gak ada, dari januari terakhir, mbak suka makan pedas gak mbak? banget, itu ikan manyong yang paling top, sebenarnya namanya ikan sembilang, dan itu masakan favorit saya kakak, ini memang pedas ya, ini temen-temen jadi enak ya, tapi suka ikan kan? oh ini satu ikan, berarti ini jenisnya mbak Asandi itu ikan duyung, hahaha nah ini ada satu lagi, tahu gimbal, pernah makan gak? pernah, jangan gak makan nangis ini? ini kita ikannya lagi dong? ini juga biar biar lapar, hahaha kita rame tadi ada Atta juga kesini, ada Atta, ada anakku Aural, wah ikut, ikut lagi pergi makan ya ini? oh sudah sini dong, itu rasanya dia pakai tuh, dikiriman Atta, ya padahal saya dikirimin Atta ya, atau souvenir dia, luar biasa gitu, dikirimin enak banget ini? enak banget ini ikannya, aku minta ikannya lagi kan? oke, jadi teman-teman, oh iya jadi biasanya kalau keliling-keliling mbak, pasti kuliner random, pasti pasti jadi yang di buruk apa? dan yang enak itu pinggir jalan oh di pinggir jalan di sini ada, kita suka kalau malam, gudek koyor ya? oh gudek koyor ya aduh itu, aduh ah pakai pete, ah Allah wabarakat banget wah itu pilihan yang tepat, itu Pak Cahyokum Allah paling suka oh ternyata mbak Asandi suka gudek koyor yang ada di sana iya, itu enak banget dan pilihannya betul terus tadi siang kita makan kohlin oh kohlin kak tau ya? kak tau kak tau kohlin juga dan pilihannya ternyata makanan di pinggir jalan satu pilihan yang tepat, soalnya kalau di tengah jalan ditabrak mobil hahaha pilihan gak betul lah iya tapi ini enak banget ikannya dia ada warungnya ada dua satu namanya bufad yang satu buana yang buana yang saya ceritakan tadi iya air pot di darat di bawah kiri kalau makan siang pedas dan ternyata panas di bawah seng iya puluhan kurus ini cabai juga pedasnya enak jawa tengah ini gak terlalu manis makanannya ya hmm eh jawa tengah, sorry semarang semarang gak? tapi kalau ke Solo manis Solo manis Jogja mulai manis juga juga tambah manis banget kita 11 tahun di Jogja tapi yang gudetnya yang deket rumahnya Pak Jokowi waktu kita habis kawinan makan itu lewat itu itu bukan itu lewat itu lewat oh iya wah sebuah lemuh itu bu lemuhnya iya, bu lemuh waduh 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 jadi lagi Covid gini malah turun berbadan kita naik wah mbak aku juga tapi makan banyak saya inginkan sedikit gak bisa-bisa agosismenya bagus banget bos bilang iya, gak patuh iya, kebanyakan banyak biar dari sebedaan biar tidak terjebal bit iya, gak bisa biarlah tapi baiknya kita berapa lama iya, udah betul disitulah ngos-ngosan itu senang mulai anda akan merasakan degut jantung berkepan ada capek itu ada capek nafas ternaknya iya itulah sebenarnya senamnya si jantung oh oke itu gitu iya berarti baiknya kita berapa lama udah betul, udah betul disitulah ngos-ngosan itu senang maka kalau ada heart rate-nya minimum untuk usia-usia yang lebih tua kaya mas Anang ini itu sebaiknya minimum minimum 1 jam 1 jam dan kalau ada heart rate-nya minimum 140 minimum yang maksimum yang maksimum 150 lah kalau mas Anang ini 160 tapi terlantai terlantai kalau kalau berlari terlantai dan naik sepeda itu kalau tidak belajar nafas nah ini aku kan naik 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 jadi dipenuhi nah enggak aku temen dulu di parlemen satu kedua melihat kesuksesan beliau dia juga gubernur dua periode yang aku rasa kiprahnya kelihatan apa yang dilakukan mas Gangjar untuk rakyat itu sangat kelihatan nah kita datang ke sini ya memang sekalian silaturahim tadi juga menguarek kisah persintaannya itu kenapa? ya ya romantis terima kasih terima kasih oke thank you hati-hati terima kasih terima kasih hati-hati Terima kasih terima kasih terima kasih